Ya Jom, posisi HP kalian sekarang ini non-root kan? Dan kalian coba nyari trik di Youtube. Mungkin sebagian dari kalian denger ya, ada modu magis non-root. Dan bahkan beberapa konten video itu udah bisa kalian tonton Jom. Kalian pasti penasaran kan? Kok ada sih modu magis non-root? Nah di video ini bakalan gue jelasin dan kalian bakalan nemu jawabannya. Tapi, subrek dulu. Oke, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan dimudahkan istrinya. Nah seperti biasa, masih bersama Bang Ojan yang selalu menghibur kalian dengan tingkah-tingkah yang meng-ngkan. Jadi hari ini tugas gue adalah menghilangkan rasa penasaran kalian tentang modul magis non-root. Wow, pertama kalinya dalam sejarah janda pirang ada modu magis non-root Jom. Dan apa emang iya? Tolong. Jadi gue dikirim sebuah file yang berestensi JIT dan nama filenya adalah JIT atau Just In Time. Nah sebenernya JIT itu file apa dan fungsinya buat apa? Kenapa dinamain modul magis non-root? Nah setelah gue jelasin fungsinya, mungkin kalian bakalan demen banget sama file ini Jom. Jadi JIT itu adalah Just In Time. Atau kalau misalkan kita artikan adalah tepat waktu. Jadi kode JIT ini adalah profilnya dari ART atau Android Runtime. Nah untuk profil keduanya dari ART adalah Out. Jadi Android itu punya dua jenis tipe pengoptimalan RAM. Yang pertama adalah ART dan yang kedua adalah Dullfix. Kalau misalkan Dullfix itu profilnya adalah cache, sedangkan ART profilnya adalah Out dan JIT. Nah, HP Android yang menggunakan pengoptimalan ART pasti bakalan ngebut di saat buka aplikasi. Gimana rasanya kalau profil ART yang awalnya Out dirubah menjadi JIT? Bakalan fast banget ini Jom. Tapi bukan ngebut dalam hal pergamingan atau FPSnya itu bakalan dapet 144 FPS. Enggak kayak gitu Jom. Tapi ngebut dalam membuka aplikasi. Yes, kode ini berfungsi agar di saat membuka aplikasi itu lebih cepat dibanding menggunakan profil Out. Cuma profil JIT itu lebih punya kelebihan dibanding profil Out. Yaitu lebih cepat dan menghemat penyimpanan internal. Tapi perlu kalian garis bawahi dulu, profil ART JIT cuma bisa dipasang di HP Android yang menggunakan stock ROM. Why? Kok gitu Bang? Soalnya, emang udah dari lahirnya, custom ROM itu sudah menjalankan profil JIT. Itu alasannya kenapa custom ROM itu lebih cepat dibanding stock ROM. Konsepnya gini, custom ROM itu kan sudah menjalankan profil JIT. Nah terus, kalian pasang modul magic JIT. Ya jadi jinjit atau surti, surti. Gue ada sedikit tes, HP yang kiri itu menjalankan profil Out atau profil bawaan. Dan HP yang sebelah kanan itu menjalankan profil JIT atau Just in Time. JIT. Nah, menurut kalian, dari kedua profil di atas, apa bedanya JUM? Ada perbedaankah? Atau sama aja? Kalau misalkan menurut Bang Ojan pribadi, perbedaannya ada di saat kita membuka aplikasi, bukan di saat kita menjalankan aplikasi. Ya mungkin perbedaan di saat kita menjalankan aplikasi itu hanya sepersekian persen aja. Soalnya profil JIT ini hanya menghilangkan kode DEX di setiap aplikasi aja. Dan menjalankannya dengan kode asli tanpa harus dikompil dulu oleh file DEX. Dan Bang Ojan mau lurusin tentang file ini, JUM. Ini bukan modul magisk non-root, melainkan file execute. Yang namanya modul magisk itu adalah sebuah file JIT yang diinstal menggunakan aplikasi magisk manager. Dan filenya itu bakalan masuk ke folder modul. Sedangkan ini adalah file execute, atau biasa orang sebut adalah string. Cuma file ini adalah file yang bisa dijalankan hanya dengan sekali klik aja, JUM. Jadi jangan sampai salah sebut ya. Nanti diketawain Bang Top John Fu yang bikin magisk manager, JUM. Nah, gue nemu banyak banget komentar dari beberapa user di video yang udah di-upload. Ada yang bilang gak tau cara hapusnya, ada yang bilang gak tau cara pasangnya, terus cara jalaninnya. Nah, sekarang subrek dulu aja biar gue jelasin pelan-pelan, biar gak sakit nanti pas masuk. Nah, cara pasangnya bisa menggunakan aplikasi LADB, Brevon, atau Bajigur. Nah, kalian pilih aja yang paling nyaman. Nah, selanjutnya file JIT itu kan kalian ekstrak, dan di dalamnya itu ada 3 file, JUM. Simpan ketiga file itu di memori internal di luar folder. Oke, selanjutnya kalian buka aja setelan atau pengaturan, selanjutnya gulir aja ke bawah, dan cari sistem. Nah, kemudian pilih lanjutan dan klik opsi pengembang. Nah, kalian harus mengaktifkan ADB melalui jaringan, kemudian tutup pengaturannya, dan buka aplikasi LADB. Nah, selanjutnya kita pindah lagi ke filenya. Kan disini filenya ada 3 ya, yaitu regular, reverb, dan turbo. Nah, reverb itu adalah untuk ngerestore. Ingat ya, reverb itu buat ngembalikan ke default, atau buat ngerestore. Nah, kalian bisa pilih mau yang regular atau yang turbo. Oke? Nah, selanjutnya kalian copy atau hafalin di mana lokasi filenya diekstrak. Nah, disini lokasinya adalah storage emulet strip 0. Nah, jalur itu harus kalian copy. Nah, kita copy si jalurnya. Kemudian kita tutup aja file manager. Nah, di aplikasi LADB kita ketik sh sepasi, kemudian kita pastikan. Selanjutnya, tambahin garis miring, dan ketik nama filenya. Disini nama filenya adalah turbo.sh. Kemudian tekan enter. Nah, ini prosesnya benar-benar lama banget bro. Bakalan bawa ojan skip, jadi biar lebih menghemat waktu. Nah, kalau misalkan sudah sukses, yaudah sudah aktif. Kalau misalkan kalian pengen ngembalikan kesetelan awal ke default, kalian tinggal copy aja, atau kalian bisa menggunakan file refer.sh. Nah, udah bang ojan jelasin kan, disini filenya ada 3, yaitu regular, refer, dan turbo. Nah, buat ngembalikan nya, pake file yang reform.sh. Oke, buat yang terakhir nih ya, gimana cara jalaninnya? Nah, file ini sudah berjalan otomatis, jom. Jadi, mau di restart, ataupun tanpa di restart, file ini bakalan tetap aktif. Terkecuali, kalian ngembalikan ke mode devowel. Jadi, gimana menurut kalian tentang file string ini, jom? Ya, silahkan komentar aja di bawah. Nah, untuk video cara mengatasi link buat HP Android yang sudah di-root, ataupun yang belum di-root, silahkan klik aja link videonya ada di kolom deskripsi, jom.